Video ini disponsori oleh Yatek Nostor, toko HP murah terpercaya se-Indonesia. Punya HP gaming dengan spek gahar emang jadi impian banyak gamers. Mau main game berat apa aja, nggak perlu worry. Pokoknya bisa dilibas dengan lancar di settingan grafis tertinggi. Nah, kalau kalian lagi nyari referensi HP gaming terbaik, di sini gue berhasil nyari 5 pilihan terbaik di tahun 2023 ini guys. Eits, tapi sebelum nyimak rekomendasinya, gue mau ingetin kalian buat beli HP baru lewat Tokoboy Yatek Nostor. Tokonya itu ada di Shopee dan juga di Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, langsung aja skuycek 5 HP gaming terbaik sepanjang tahun 2023 versi Yatek Nostor. Meskipun harga jual Poco A5 nggak bisa dibilang murah, tapi nggak bisa dipungkiri kalau HP ini laku keras ya guys di toko online. Terjual puluhan ribu unit dalam waktu singkat, Poco A5 emang menggiurkan banget lewat chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2-nya. Buat mainin game berat masa kini, kalian bisa mainin di settingan grafis tertinggi tanpa kendala sedikit pun. By the way, sang vendor juga merahatin aspek pendukung lainnya guys. Mulai dari layar yang udah AMOLED 120Hz, triple kamera 64MP dengan OIS, sampai fast charging 67W dan masih banyak lagi. Well, mumpung HP-nya masih ready di Atek Nostor Shopee maupun Tokopedia, buru anda sikat HP-nya sekarang juga, karena stoknya terbatas ya guys. Link-nya Atek Nostor ada di deskripsi tuh. Terima kasih telah menonton! Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, jadi chipset teratas untuk penggunaan masa sekarang. Lewat Asus ROG Phone 7, kalian bisa dapetin performa lebih menjanjikan dari pendahulunya. Apalagi GPU-nya juga diklaim meningkat 20% lebih gaming biar lebih maksimal. FYI juga nih guys, ROG Phone 7 ini didukung sama game Cool 7 yang bakal mendinginkan CPU dengan 2 gabungan, yakni antara Rapid Cycle, Fever Chamber, dan Gravit di sisi depan. Kalau mau lebih joss lagi, kalian bisa pilih yang varian Ultimate yang bakalan dapetin Aeroactive Cooler 7. Spek pendukung lainnya juga terbilang sangat mewah guys, mulai dari layar AMOLED 165Hz, Air Trigger Ultrasonic, dan masih banyak lagi. Oke, kalau kalian aksir sama ROG Phone 7, HP-nya bisa dibeli di Atecno Store. Link-nya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton! Lain dari kebanyakan HP gaming, Red Magic 8S Pro hadir dengan chipset Snapdragon 8 Gen 2 yang udah di-overclock. Desain layarnya juga dibuat sangat tipis dengan kamera depan yang gak kasat mata. Tapi sayangin nih guys, layarnya yang luas itu masih pake refresh rate 120Hz doang. Coba aja kalau udah 165Hz kayak ROG Phone 7, pasti lebih mantep ya kan? Nah, karena HP ini pake chipset yang sangat kenceng, HP ini pun ngebawa dukungan sistem pendingin yang canggih guys. Sang vendor menyebutnya dengan sistem pendingin Ice Cooling 12.0. Well, untuk spek singkatan, harga Red Magic 8S Pro ada di tayangan berikut. Kalo seru sama HP-nya, link pembeliannya ada di deskripsi tuh. NUMBER 2 Sama seperti pendahulunya Aiku 12 juga masih berfokus pada kekuatan performa sebagai nilai jualnya Chipsetnya pake Snapdragon 8 Gen 3 Dengan sistem pendingin yang canggih juga Untuk desainnya sendiri masih melanjutkan kemitraan Aiku dengan BMW Terlihat juga logo BMW dan tagline fascination meets innovation Atau kalau di Indonesia ini kurang lebih persona bertemu inovasi Kemudian untuk modul kameranya sendiri Dia punya bentuk tupai yang kelihatan unik Puas sama desain dan performanya yang fresh Aiku 12 juga nawarin kamera belakang dengan sensor Omnivision OV50H Didukung juga dengan OIS dan punya fitur zoom digital hingga 100x Karena ini HP gaming, sang vendor juga memanjakan penggunanya Lewat kemampuan fast charging 120W Well untuk spek singkat dan estimasi harganya ada di tayangan berikut Terima kasih sudah menonton! Iphone 15 Pro Max Jadi seri paling tinggi dari iPhone 15 lainnya ya Kini Apple mengganti tombol mute dengan action button yang lebih multifungsi Termasuk juga USB-C yang lebih kekinian dan bikin ngecasnya itu makin cepat ya guys Dengan percayaan chipset Apple A17 Pro Chipsetnya punya performa luar biasa dengan 19 miliar transistor Lanjut ngebahas kameranya, kalian bisa nikmatin fitur ProRes untuk video Serta portrait untuk foto tanpa mode khusus Karena dikemas dengan material kaca dengan frame titanium Ngebuat iPhone 15 Pro Max tampil lebih mewah dan premium ya Well untuk spek singkat dan estimasi harga iPhone 15 Pro Max ada di tayangan berikut Gimana guys? Bikin ngiler banget kan rekomendasi HP yang gue saring tadi Ya meskipun harga jualnya gak bisa dibilang murah Tapi apa yang kalian dapetin sangatlah worth it ya Seperti biasa nih guys Kalau mau beli HP baru secara online Langsung aja ke toko gue ya Techno Store yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia Link tokonya ada di deskripsi tuh Oke terima kasih sudah menonton See you Sub indo by broth3rmax